Dunia berhutang pada Uni Soviet karena selamatkan dunia dari kekejaman Nazi. Uni Soviet dulunya pernah berjasa untuk membebaskan dunia dari kekejaman Nazi Jerman. Melanjut di The Washington Post, mulai tahun 1941, Uni Soviet menanggung beban berat melawan mesin perang Nazi. Uni Soviet juga mungkin memainkan peran paling penting saat sekutu mengalahkan Adolf Hitler. Untuk setiap tentara Amerika yang terbunuh saat melawan Jerman, 80 tentara Soviet tewas karena melakukan perlawanan yang sama. Awal perang telah dipentuk oleh bakta Nazi Soviet untuk membagi wilayah di antara perbatasan mereka. Kemudian, Hitler berbalik melawan Uni Soviet. Tentara Merah adalah mesin utama penghancuran nazisme, tulis sejarawan dan jurnalis Inggris Max Hesny. Dalam Inferno, The World at War, 1939 hingga 1945. Dan Uni Soviet membayar harga yang paling mahal. Meskipun jumlahnya tidak pasti, diperkirakan 26 juta warga Soviet tewas selama Perang Dunia II termasuk sebanyak 11 juta tentara. Pada saat yang sama, Jerman menderita tiga perempah dari kerugian perang mereka melawan tentara merah. Hastings bahkan menyebut bahwa sekutu barat bernasib baik karena sebagian besar kerugian perang melawan Nazi Jerman ditanggung Uni Soviet. Uni Soviet menderita 95 persen dari korban militer dari tiga kekuatan utama aliansi besar. Pertempuran epik yang akhirnya menghentikan kemajuan Nazi tidak ada bandingannya di front barat, di mana Nazi menempatkan lebih sedikit aset militer. Kebiadaban yang diperlihatkan juga pada tingkat yang berbeda dari yang dialami lebih jauh ke barat. Pada tahun 1943, Uni Soviet telah kehilangan sekitar 5 juta tentara dan 2 per 3 dari kapasitas industrinya karena kemajuan Nazi. Bahwa mereka masih mampu membalikan invasi Jerman adalah bukti keberanian upaya perang Soviet. Namun, Uni Soviet di bawah Joseph Stalin juga memiliki darah jutaan orang di tangannya. Pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II, Pembersihan Stalin menyebabkan kematian dan kelaparan jutaan orang. Kengerian itu kemudian diperparah oleh invasi Nazi. Antara tahun 1933 dan 1945, di Tanah Darah, wilayah yang luas di pinggiran wilayah Soviet dan Nazi, sekitar 14 juta warga sipil tewas. Menurut beberapa laporan, 60 persen rumah tangga Soviet kehilangan anggota keluarga inti mereka. childah menonton! Jangan lupa dibukaan nama juta kemen easyan dan amol. Terima kasih. Terima kasih.